Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa rumah tanggal yang berada di desa Silalahi 3, kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi akan menjadi salah satu tempat wisata alternatif di Kabupaten Dairi. Dimana wisata ini berada di tepi Danau Toba dengan suasana yang sejuk dan pemandangan yang indah. Lokasi yang berada di pinggiran bukit saat ini masih dalam tahapan penataan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Dairi. Meskipun masih dalam tahapan penataan, lokasi tersebut sudah dibangun beberapa tempat santai bagi wisata yang berkunjung. Untuk itu, wisata rumah tanggal ini sudah ada bangunan yang menyerupai mini konser dengan model pentas mini dan tribun penonton. Di tempat tersebut juga terdapat menara pandang dengan tiga lantai untuk wisatawan menikmati pemandangan alam yang indah pinggiran Danau Toba. Tempat tersebut cocok sebagai spot berfoto dengan latar belakang bukit hijau dengan pemandangan Danau Toba. Salah seorang pengunjung, Benny Sihombing mengatakan dirinya mengetahui rumah tanggal tersebut dari media sosial. Dirinya pun berkunjung bersama rekan-rekannya untuk menikmati pemandangan alam Silahisabungan. Ya, setelah saya dengar dari informasi dan juga dari foto-foto yang ada di media sosial, ternyata sudah banyak penambahan wisata-wisata baru di Kabupaten Derry, tepatnya di Silahisabungan. Dan saya sendiri sangat nyaman lah, hati dan pikiran saya sangat nyaman berkunjung. Ini salah satu namanya rumah tanggal ya. Dan masih banyak lagi sebelah sana yang mau saya kunjungi. Dan pastinya rekom lah untuk kawan-kawan yang mau berkunjung ke Danau Toba, ke Silahisabungan. Sementara itu, Kabin Pariwisata Derry, Ritmo Padang Batanghari mengatakan, saat ini pihaknya akan melakukan penataan bunga untuk memperindah rumah tanggal tersebut. Dan sudah membuka bagi pelaku UMKM atau pedagang yang berjualan di rumah tanggal tersebut.